Saya lagi hati-hati yang lagi bucin, aku tuh sebetulnya pengen buat ini udah beberapa hari yang lalu, karena aku lihat itu loh, ini cowoknya, si perempuannya kelihatan juga gitu, tapi laki-lakinya bucin duluan gitu loh. Si cowoknya lebih bisa menghendul dirinya dengan pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Tapi mau laki-mau perempuan pada saat anda keterak cinta bisa meletri tenang. Melet. Cuman perempuan itu akan lebih rapuh pada saat sudah menikah. Laki-laki, rapuhnya sebelum menikah. Nah itu loh, karena permainan rasanya beda mereka ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Siang ini kita beda banget. Pakai mbak Dek. Jadi ceritanya gini teman-teman, ini ujian kan. Rambung-rambung. Cenderes banget, bahkan tadi siang, tadi itu saya sudah sempat nengok bawah jembatan Kali Gle. Saya mau bilang sama itu, mau kesana. Sampai karena ujian rambung-rambung ke udara kita. Sebetulnya saya sudah sempat ngopelkan mbak Irin tentang beberapa hari yang lalu. Berkait apa isunya, Pak? Ujuku tak ceritanya, lagi baper. Enggak. Beberapa hari yang lalu saya kan scroll up salah satu aplikasi media sosial. FBP-nya itu tentang dia yang lagi kasmaran banget pada dia gitu loh. Wah, ini kita. Sek-sek dia kasmaran dengan dia. Dia itu, saya gak akan menyebut nama itu. Karena mereka adalah tokoh yang sangat dikenal. Mereka anak-anak muda yang luar biasa. Kelihatan banget dan itu saya gak menipu. Itu gak menipu. Silahkan ke kalian berinterpretasi sendiri. Tapi FBP itu gak menipu bahwa si cowok ini kelihatan jatuh cinta banget. Oke, nampak seperti itu ya. Kelihatan jatuh cinta banget. Walaupun mungkin Mbak ini menolak, tetapi... Bukan, bukan menolak. Dari sisi lainnya. Banyak yang mangkap itu settingan. Banyak yang mangkap itu enggak. Tapi saya bisa melihat dari raut mukanya. Terus kasusnya apa nih? Settingan-settingan gak apa? Jangan, Mbak, ya. Settingan orang, urusan mereka. Tetapi bahagia itu gak setiap orang. Mau di-setting, mau pilih, itu urusan mereka. Tapi yang bahagia itu gak setiap orang. Cuman... Yang mau dibahas adalah terkait... Kasus-kasus yang ada di Sinanguri. Ini loh, orang bucin. Itu awal dari gangguan jiwa. Sepakat orang. Kalau saya, bukan sepakat dan tidak, tapi memang sudah fakta. Kasus yang masuk di saya, tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga saya bisa katakan banyak. Itu yang tercatat ya. Kalau di saya kan tercatat. Kalau di masa tadi kan lupa. Tapi sudah dicatat sama YouTube. Di Sinanguri itu kan... Dicatat YouTube. Kita sering banget ya. Sering banget ketemu kasus. Terutama di gici rumahan ya. Irul pasti ingat semua lah ya. Yang kita evapasi ke rumah saya. Terutama yang laki-laki. Nah, kebanyakan mereka gangguan jiwa itu... Pada masa sebelum adanya pernikahan. Gitu loh. Akumulasi sakitnya. Dari mulai sakit karena ditolak keluarga perempuan. Ditolak perempuan. Sampai dengan... Jonek itu sebetulnya gini loh. Tidak gimana gitu. Karena berkaitan dengan bucin tadi ya. Bucin. Bahwa bucin itu kan semua enam hangat. Suhu meneng banget. Ya aku pernah cinta lah. Tapi enggak bucin banget gitu. Aku jujur ya. Dengan mbak ini dulu aku nukulnya pulsa. Tapi aku melihat setelah perjalanan hidup. Ketemu kasus-kasus seperti itu. Bahwa bucin yang tidak terkelola dengan baik. Itu bahaya betul. Bahaya. Itu kenapa sering disampaikan bahwa... Cintailah sekadarnya. Ketemu tidak. Harusnya gitu. Tapi ada fakta-fakta lain. Bahwa kita tidak bisa memungkiri. Ada rasa yang itu kadang tidak banyak orang mampu mengelola ya. Gini. Kita kasih tahu ya. Bidanya laki-laki dengan perempuan. Bidanya laki-laki dengan perempuan. Oke. Satu. Laki-laki itu akan jatuh cinta maksimal sempat dan sebelum menikah. Oke. Sebelum menikah. Berjuang mati-matian ya kan. Untuk mendapatkan. Laki-laki itu akan jatuh cinta maksimal sebelum menikah. Oke. Jadi. Ya rasanya ditok-tok gitu loh. Untuk mendapatkan. Nah ini yang bahaya. Bahayanya gini. Uh. Andai rasa itu bertepuk sebelah tangan. Karena. Iya. Karena banyak sebab ya. Ya mungkin. Saya itu senang saja nih. Tapi keluarga tidak mendukung. Itu salah satu. Terus. Keluarga silang dengan perempuan. Terus. Deknya senang kue. Kue senang liatnya. Nah itu tidak harus sampai bujin. Tawa. Enggak ya. Laki-laki bujin itu pada wanita yang dia juga cinta juga ke dia. Ya Rul. Eh. Betul gak Rul. Dia lakukan. Laki-laki yang berdua. Tapi ada fakta bahwa. Aku mencintai dirimu. Tapi ternyata dia cinta yang lain. Nekko disitu laki-laki itu tidak akan sampai bujin. Oh gitu ya. Bucinnya laki-laki itu adalah pada saat. Laki-laki. Dia mencintai perempuan. Perempuanya juga mencintai dia. Cuma yang saya takutkan adalah. Jika ini terhalang restu. Terhalang keadaan. Terhalangin. Sehingga tidak bisa lanjut. Wah itu isong ini tenang. Yang lakinya gitu loh. Oke. Kebanyakan ya. Kebanyakan gitu. Nah. Aku melihat yang di beberapa. Sampai hari ini aku masih scroll media sosial itu gitu ya. Masih banyak FYP tentang itu. Dan ini gak menik. Yang satu. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Endingnya happy ending sih gitu loh. Oke. Tapi pesen buat teman-temanku semua. Bener. Tadi kata sampai ini Bapak. Mencintai sekadarnya. Apalagi dia sebuah bujung ini. Itu last tahun ya Pak. Saya menikah dengan dia sudah 17 tahun. Mbak. Mbak. Rasa seperti awal menikah pacaran. Ya tidak. Beda. Beda. Ya beda. Mungkin porsinya masih sama. Tapi cara dan bentuknya sudah beda. Ya karena gak ada perjuangan lagi di sana. Ah. Tinggal. Tidak akan kucin kita. Tidak ada perjuangan untuk mendapatkan. Nah biasanya kita kan berjuang. Perjuangannya mempertahankan. Mendapatkan. Ini ada perjuangannya untuk menyenangkan. Kalau sudah senang dan lain sebagainya kan. Sebagai laki-laki juga rasanya itu bangga. Oh iya. Kembali kalau laki-laki itu sudah menikah ya. Laki-laki itu kalau sudah menikah ya. Dia akan berusaha membahagiakan pasangannya. Karena apa yang dia kerjakan. Apa yang dilakukan ya untuk pasangan ya. Saya merokok bukan karena pengaruh siapa-siapa. Saya merokok bukan karena intimidasi siapa-siapa. Pure murni karena keinginan saya yang sudah sangat lama. Karena pokok baru sekarang merokok. Terhalang satu hal yang tidak akan saya jelaskan. Ya. Gitu. Bahas aja yang lain. Rokokku beda dengan rokoknya Subandi lah. Ini laki-laki ya. Laki-laki. Setelah menikah. Setelah menikah itu. Ya dia berusaha menyenangkan pasangan. Dia keluarganya. Mas Adi. Suamiku. Termasuk suami. Yang kategorinya itu lebih suka dimintain uang istrinya. Gitu. Mungkin ada tipe laki-laki yang lebih beda ya. Jadi Mas Adi itu tipe yang dia itu profit banget. Pengen memberikan semuanya ke keluarganya. Tapi kalau ada yang lain nanti tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Karena orang-orang itu beda-beda dan caranya beda karena lingkungan keluarganya juga beda. Ya. Saya cenderung memberikan semuanya lah. Karena saya didik oleh Bapak yang memang seperti itu. Jadi Bapak itu mendidik. Mendidik anaknya dan dia memperlihatkan di depan anaknya bahwa dia bekerja total buat keluarganya. Saya melakukan itu misal bahkan non-sewa ya. Semua aset yang saya punya tidak ada atas nama. Ada satu atas nama saya itu motor. Selebihnya enggak. Motor ada dua. Selebihnya atas nama istri. Oke. Tapi itu saya enggak pernah minta teman-teman. Jadi klarifikasi karena kemarin juga ada yang banyak pinter ya Bu Juni. Oh iya dong saya disekolahkan orang tua saya dan suami saya gitu. Kan yang menekolahkan dua pria. Eh tiga pria. Bapak kandung saya, Bapak yang merawat saya, sama suami saya. Saya minta dia sekolah lagi. Tapi tidak saya meminta. Jadi real beliau yang kalau beli dikasih atas nama saya. Dan itu sampai pernah ditanyain notarisa ya. Pak kok enggak berdua aja pak? Ini ada apa-apa. Kita enggak pernah berpikir ada apa-apa. Kok disuruh beliau. Saat bandel-bandelku, saat bedik-bedik aku rakan-rakan dinti kok ya. Oke kembali ke tentang kucit. Kenapa kalau sampai saya pengen buat konten tentang ini? Karena bertahun-tahun kita ngurusi Udi Gijik. Itu banyak banget Udi Gijik. Laki-laki yang dia jadi Udi Gijik gara-gara gagal dalam cinta gitu loh. Yang banyak itu Udi Gijik laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki, hati-hati. Hati-hati. Bukan berarti wanita tidak ada. Tapi lebih potensi itu ada dan besar di laki-laki. Dan memang realnya jumlahnya lebih banyak. Oh iya. Kalau teman-teman perhatikan lah ya. Dari Udi Gijik yang kita tangani baik jalanan maupun rumahan itu kan lebih banyak laki-laki gitu loh. Dan seringnya mungkin, saya tidak bisa menurut persentase, tapi kebanyakan itu pasti gagal cinta. Entah orang tuanya si laki yang tidak setuju, entah orang tuanya si perempuan yang tidak setuju. Atau mungkin yang kemudian hari ada pengkhianatan. Dan laki-laki itu melewet banget pada saat jatuh cinta. Berasa sok gegah. Keterak cinta melewet enggak. Iya, laki-laki itu rapuh betul pada saat mereka, mau mereka ketaraan cinta. Fase sebelum menikah loh ya ini ya. Sebelum menikah, lu bilang menikah, wih laki-laki itu enggak gitu kawan. Baya kawan. Laki-laki itu enggak begitu kalau udah menikah. Kak, laki-laki itu tangguh banget kalau udah menikah. Sebelum menikah ini loh yang banyak. Lebih rapuh ya. Buat adik-adikku semua yang belum menikah. Cintai, yuk mencintai harus lah ya. Kawan yang enggak mencintai, biye jauh gengol. Cintai dirimu, orangtuamu. Kalau kata Umar, cintai orangtuamu dulu baru mencintai yang lain. Dan ini juga bemerang loh dah. Bemerangnya gak ini? Apa-apa. Perempuan itu kan seneng banget diratukan ya, Rah? Ya umumnya. Perempuan itu seneng banget diratukan. Umumnya. Perempuan itu seneng banget disebut jenengnya. Digandeng, ditunjukkan. Iki loh pacarku. Oh, divalidasi. Itu itu perempuan. Dinampakkan gitu loh. Jadi kenapa itu perempuan gilanya perempuan tuh kalau udah menikah tuh gini. Yaki sayang aku, Rah. Nah itu. Itu pertanyaan yang aneh, Rah. Mas menikah, bertanya begitu. Dan itu bapak-bapak kamu cukup bilang. Hmm, hmm. Itu gak semen kita. Oh ya malah. Hmm, gitu. Nah, bedanya. Laki-laki kalau sudah menikah itu dia tidak ingin menunjukkan rasa itu gitu loh. Contoh. Nek, sebelum menikah, ya daerah. Capa itu aja digandengnya, Nera. Digandeng, digandeng. Pelakunya digandeng. Nek udah menikah. Ken pelaku di sejarah. Nek kesandung kan, Nek belum menikah. Menurutku, ya lulus. Lulus, Nek kesandung, Nek belum menikah. Ya, bisik sayang hati-hati. Lalu lulus menikah. Ma, tamu neng. Ya. Ini pesen aja sih ya buat temen-temenku semua. Ya, cinta harus diperjuangkan. Cinta harus diperjuangkan. Tetapi, Nek kecewa ya jangan. Apa ya? Oh, cekok pendam terus gitu loh maksudku. Jangan menyakiti dirimi sayangnya. Ya, uang lanang itu menang milek loh. Jangan salah ya. Uang itu apa aja menang nolak gitu. Tapi laki-laki itu menang milek. Nggak bisa sama ini, oke lah. Sakit hati ditekmati dulu, habis itu bangkit. Pilih yang lain gitu loh. Karena pada asal. Keluarkan stok yang lain ya. Nah, ini nge-ini loh dah. Selama uang lanang itu punya value ya. Uang wajah itu kok diw. Bro, kandil gue itu. Selama laki-laki itu punya value. Perempuan itu akan datang dengan sendirinya. Value macam-macam ya. Sijing ganteng, itu gawan bayi. Ya, rakyatnya dikanggu. Nah, di duit. Terus, gue elmi. Iya. Itu salah. Karena aku tipe yang terakhir. Ganteng, pintar, suki. Ini value. Pada saat gue orang ganteng. Ya kayak pintar, kayak suki lah. Terasa jini lah minimal lo. Iya. Nah, itu. Jadi memang semua harus diperjuangkan. Betul. Namun, demikian untuk teman-temanku perempuan. Kadang, nyon sewo kita akan muncul sakit hati sering itu setelah menikah ya. Ya, tapi kita bahasnya sebelum menikah aja. Eh, bahasnya. Setelah menikah nanti lain waktu aja. Nah, kalau untuk perempuan ya, lain waktu beli ini sabun lah no. Wah, ini cocah. Karena fokusnya kita pasok-pasok bahaya yang belum ini. Yang terubahnya kebanyakan adalah laki-laki. Nah, kalau perempuan. Pasoknya setelah menikah. Pasoknya memang setelah menikah. Tapi banyak hal dan banyak kasus yang kemarin baru saya selesaikan 4 bulan ini. Alhamdulillah selesai. Ini anak bangkit ya. Jadi, karena untuk cinta, dia memberikan semua yang biatnya. Dalam tanda kutip, teman-teman sudah tahu lah ya. Memberikan semua itu ya semuanya. Nah, alhasil ya hamil. Sedangkan dia masih study semuanya baru ngambil S1. Jadi, ini anak masih muda banget. Umurnya baru 20. Nah, sampai dia mencewu melahirkan di kos-kosang. Nah, alhamdulillahnya. Sorry-sorry ya. Ini alhamdulillahnya. Bukan bermaksud apa-apa. Pas dia melahirkan itu, Tidak ada orang sama sekali. Kondisi kos-kosang kosong. Yang mungkin saya dudukkan, Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada dukun bayi. Tidak ada bidan. Dan setelah lain, Anaknya meninggal. Ya, mungkin karena. Mungkin karena persaingan tidak benar-benar baik ya. Entah dia minum air ketuban atau apa. Tidak di genis. Dan ini yang menjadi warning banget buat teman-teman perempuan ya. Jaga diri. Cinta ya, tapi ya juga lost doll. Akhirnya dia apa? Makankan semua ini. Yang tengah tergal. Ya, dan kondisi itu juga banyak perempuan yang. Tetapi perempuan relatif lebih tangguh. Iya, makanya itu. Kemarin dia datang. Itu saya kaget. Ijauh ide. Saya pikir hanya depresi gitu kan. Putus cinta atau hanya apalah gitu kan. Tapi ternyata tidak. Dia sampai sudah melahirkan. Aku saya kaget. Terus tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya pacarnya dan Tuhan. Orang tuanya sampai gini. Ini tidak tahu. Tapi dia tidak sampai depresi ya? Ya, itu. Sudah tidak keluar kamar sampai satu bulan terhitung. Terus untungnya, ini untungnya Alhamdulillah. Teman apa itu? Kayak mahasiswa itu kan punya kegiatan itu loh. Ekstranya mahasiswa itu loh. KM UKM. KM UKM itu. Nah, itu ada yang ngeh. Ngehnya itu gini. Kok ini anak tidak pulang statusnya? Tapi kok tidak muncul juga di kampus? Dicarilah di kos-kosan. Nah, itu ketahuannya. Dia terbaring lemes. Tapi dia tidak ngomong kalau habis melahir. Serem ya? Hati-hati ya buat teman-teman semua. Tetapi kembali tentang kesehatan mental ya. Sebetulnya perempuan itu sangat tangguh. Sebelum menikah itu sangat tangguh. Sangking tangguhnya sampai dia bisa berjuang sendirian. Dan laki-lakinya, ini beda dengan kasus ini. Laki-lakinya yang tangguh meninggalkan. Ya, dan hati-hati lah nih itu ya. Itu kasuistik. Jadi laki-laki maupun perempuan, mencintailah sepedanya. Beno Raedan. Beno Raedan nih. Karena apa? Kalau tadi teman UMKM-nya itu enggak. UMKM-nya itu. Salah. Unit kegiatan mahasiswa. UMKM-nya itu tidak datang. Ya enggak ngerti. Karena itu ya, enggak enggak enggak. Dia udah biru, pucat. Panjangan semua butuh support system, butuh lingkungan yang memang kondusif, butuh teman. Nek gonduk, nek kesel, nek jengkel. Jangan disimpen terus-terusan. Harus diluapkan. Meluapkan kekesalan, kejengkelan itu. Banyak cara. Anda boleh teriak. Oh boleh, nangis. Anda boleh nangis. Anda boleh curhat. Halal. Anda boleh curhat. Sehingga beban itu akan hilang. Sehingga kecewamu selesai. Sehingga bisa memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kehidupan itu tidak flat. Tidak bisa. Tidak flat ya. Hari ini kita sedih. Tapi pada saat kita bisa bangkit, kita akan ketemu bahagia. Gitu loh ya. Hidup itu fluktu ati. Naik turun. Karena kehidupan. Kalau banyak cucian, lagi geria. Jogu, kalau disusui, naik konge jog. Ya, karena aku rotok ngiling-ngiling aku ditutup hati ya. Ya, inilah kehidupan. Saya lagi hati-hati yang lagi bucin. Aku tuh sebetulnya pengen buat ini udah beberapa hari yang lalu. Karena aku lihat itu loh. Ini cowoknya. Si perempuannya kelihatan juga gitu. Tapi laki-lakinya bucin duluan gitu loh. Si ceweknya lebih bisa menghendul dirinya dengan pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Tapi mau laki-mau perempuan pada saat Anda keterajin tak bisa meletri tenang. Melet. Cuma... Perempuan itu akan lebih rapuh pada setelah menikah. Laki-laki rapuhnya sebelum menikah. Nah, itu loh. Karena permainan rasanya beda mereka ini. Tapi tak jarang juga laki-laki sudah menikah. Oh iya, tapi itu kasus istikland. Oh iya, umumnya tidak begitu umumnya. Semoga nanti jadi riset ya apa yang kita obrolin ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada jurnal-jurnal yang bisa mengupas tentang ini. Semua. Tetapi ini kan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman Cina Ureb. Kita tidak sedang riset apapun kok. Kita biasa krumah Tio di Gigi yang kita bawa ke rumah satu. Oke, lanjutin. Apa lagi? Kita kan sudah 4 tahun, hampir 5 tahun lah ya krumah Tio di Gigi. Di Cina Ureb ya? Oh iya, di Cina Ureb. Cuma tidak berbicara di luar Cina Ureb. Setiap orang punya eksperien masing-masing kok. Jujur kadang kita itu punya cara pendekatan yang berbeda. Kadang jujurnya saya dengan bujuku kadang berdebat loh. Walaupun kemudian di video hilang sih. Itu itu Mas Ilmah gitu. Semenang buju nih. Hilang, perdebatan itu hilang. Kita tidak suka memang menunjukkan hal seperti itu. Yusinnya manusiawi. Tapi kan di lapangan kita memang berdebat itu untuk menemukan solusi. Ini ada kasus kayak mana, kayak mana. Tapi memang tidak kita nampakkan satu persepsi orang beda-beda. Ada yang nanti bisa mendengarkan kita full. Ada yang tidak. Nah kalau ngedengerinnya sepotong. Nah itu yang tidak bagus. Termasuk kucing. Kita kan pernah punya kasus tuh. Si cowok sama cewek mau menikah. Hal min 2 dibatalkan. Itu termasuk. Oh iya, itu perempuannya memang lemah banget. Perempuannya lemah banget ya. Dan buat teman-teman semua. Aku tadi willing ya. Pas jenengkan. Motorku mogok teman-teman tadi pagi itu. Udan-udana mogok. Baterai remote-nya habis sepertinya. Terus, aku nelfon bujuku takkan ngetari kunci saya rebera. Nah sebelum itu tuh saya ngobrol. Ada orang yang memang piwarasinya naurip. Dia dateng nyamperin minta foto malah. Dia cerita bahwa punya kakak yang dua perempuan yang gangguan jiwa. Terus, saya bilang ke dia. Hati-hati yo mas. Sampean itu punya potensi yang kuat. Dan punya masalah jemput budiwi. Kecewa boleh, marah boleh. Tapi, jangan berlarut-larut. Pesan saya gini. Kalau di keluarga besarmu, ada orang yang gangguan jiwa. Dan ini termasuk saya aslinya. Berhati-hati lah dengan kesehatan mentalmu. Kita kelola, lho. Iya, harus dikelola dengan baik. Kalau kamu sudah menikah, pasanganmu harus tahu background keluargamu seperti apa. Biar, ini masalah bukan semakin memberatkan, gitu lho. Ya. Iya, bujoku ngerti bahwa saya punya keluarga seperti apa. Karena ini penting. Ini penting. Karena pada saat pasangan kita tidak tahu tentang kondisi kita. Kita memang sedang drop, malah di-drop ke sisa. Ini bahaya, Cah. Ya, dan itu saya alami. Laki-laki itu sebetulnya malah, selain cinta ya. Laki-laki itu rentan dengan namanya ekonomi uang. Laki-laki itu penyakitnya mengeloro. Laki-laki itu duit. Laki-laki itu. Laki-laki itu. tidak punya uang ya, mau dia sudah menikah atau belum ya, mau keluar itu tidak akan nyaman jarang buyuhnya tidak bisa ngecek ya, tidak bisa lost, tidak bisa lepas, itu laki-laki jadi hati-hati pada saat anda punya uang, hati-hati pada saat sedang kucin ya oh iya, beliau sering kan ya menyampaikan bahwa gajinya diurusnya itu adalah anak stress oh iya, dan itu bahaya untuk laki-laki, itu makanya next time kita bahas lah itu ya, jadi masalah yang uang lanak itu adalah duit dan cinta harta-harta wanita, kalau caranya ada, oh ini harta-harta tidak seberapa, eh harta-harta itu berkaitan dengan uang oh hartanya lah, hartanya lah ya, karena laki-laki rentan di situ, harta ya misalnya nggak, sama-sama laki-laki jagung misalnya, dompetnya ada duitnya, itu senang makanya kayak bujunnya lost tapi dia ajak, kalau duitnya kita lost, rasanya via lalu ya harap bujunya di empat mungkin itu hahahaha ingaingi ya, bahasanya itu ingaingi gitu loh nah, karena itu buat adik-adikku semua, mantapkan dirimu, pantaskan dirimu, munculkan value-mu makanya nggak ganteng keminal di duit, biar kita diregai pinter sih sana harus ya, biar kita dihargai, karena pada saat laki-laki itu akan menyakitkan pada saat anda nggak dihargai anda dieci, anda dihina, itu sangat menyakitkan loro ya? oh loro, oh iya aku malah ini reaksi lagi, cerita nih ya, cerita kemarin aku tuh lihat FBP, ada perempuan nih, ada perempuan, kayak mungkin sudah ada klarifikasi dia nyuapin, mungkin saya nggak tau depan itu pacarnya pun nggak ya disuapin, laki-laki udah siap menerima ya oh terus dibelokin ya marah laki-laki tuh, oh iya ini penghinaan merasa nggak dihargai, wah itu bahaya itu apalagi dia posisinya di sebelahnya mungkin mereka pacaran, saya nggak tau temen dia iya, nah, pada saat dia membuka mulut, dia berharap dia yang di suaminya, iya lah posisinya posisinya kan udah kesini, meskipun keserang gitu kan, tapi kan sakit nah hati-hati, pada saat anda punya harapan yang tinggi tapi kemudian realita anda sama loro itu juga kasus yang pernah saya tangan udah lama ya, 2017 itu ada satu peristiwa yang membuat dia sehingga harus alhamdulillahnya suaminya peka alhamdulillahnya jadi ada sebuah kompetisi untuk menjadi seorang pegai negeri gitu kan itu baru JPNS waktu itu dan grade-nya dia paling atas gitu kan tapi tidak lolos sedangkan itu ada screenshotannya diumumkan terus di screenshot sama dia dia protes, kenapa saya tidak kenapa saya tidak dia sama pamitnya nggak dijawab ya mungkin kalau dijawab dia nggak semarah itu ya tapi nggak dijawab, dia terlihat historis menghancurkan semua meja yang ada disitu untungnya Bu Jele mali diambil sama suaminya langsung dibawa ke rumah sakit alhamdulillah rawat tiga hari pulih dan dia sekarang menjadi pasien yang sangat baik dalam tanda kutip sudah tidak diminumkan obat tapi mengantong apabila nggak ada riwayat loh teman-teman itu diatasnya, diatasnya nggak ada dan itu bukan dari nyonsewu ekonomi bawah ekonomi atas gitu mungkin, mungkin Nek 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 nggak ada riwayat diatasnya kalau saya ada ya nggak begitu yakin ya sebetulnya karena kadang nyonsewu orang koncoling itu juga kadang ada menutup diri cuman mungkin intinya adalah bukan disitunya ya intinya adalah kalau kamu kecewa itu wapang dilampiaskan aja karena pada saat ya tapi kecewa juga banget banget lah karena Nek Nek sudah kecewa banget nggak bisa melampiaskan ya ya sebelum berkompetisi pesen saya pastikan di setting otak anda adalah berjuang dan ada dua cabang dan ada ANO, ada Mucur dan tidak yukur ini Faktor X jest dan kadang memang ada Faktor X yang ia mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita handle pisang mengolah misal ingatnya satu tapi ternyata karena ada faktor X tidak bisa dilihat Di tes yang lain, ya mungkin tes itu tidak bisa disampaikan hasilnya secara gendang, gitu kan. Gitu loh, jadi, yowes itu tadi ya, siap menang siap kalah, ada dua cabang di otakmu, ada kalah ada menang, nanti aku kemana ya. Dan tidak masalah lah, makanya itu setiap manusia memang harus punya harapan, punya ekspetasi, punya cita-cita, tapi pada saat perjuanganmu, ekspetasimu, cita-citamu tidak bisa menjadi nyata, you'll go. Lagu itu bagus. Apakah ketika kecewa boleh nangis, boleh? Boleh banget. Yang penting tidak, tidak tujuh hari, tujuh malam. Sembuk, umur aku bermaam. Ya, nangis itu boleh banget. Gaya, nganggocom, telocom, diknen, gaya ru. Kenapa tangan-kanan? Oh, ada filosofinya. Wais, gaya. Sejak saya SMA itu, saya pakai jam tangan, pakai di tangan-kanan. Karena saya, saya orang yang on-time. Bujuku, saya malah. Bujuku ngerti. 17 tahun mau-mahir, saya on-time banget loh nge. Maka, jam tanganku di tangan-kanan. Saya menghargai banget gitu. Kalau saya itu mengajarkan ke suami saya untuk nggak kaku-kaku banget. Kadang-kadang, aku jauh mau ngelore bareng. Ngelore? Biar untuk enjay. Suamiku tuh kadang tuh. Eh, dia bisa enjay sebaru-baru. Saya perfeksionis. Ya, itu loh. Semua harus ditata, di-prepare jauh-jauh hari. Memang harus semua ada persiapan. Ini kemudian hari di tengah perjalanan harus ada penyesuaian lain cerita. Tapi dengan adanya si naure, saya melihat positifnya. Ayah belajar banyak hal. Ketika timenya agak molor. Karena nunggu orang. Karena sekarang yang ditunggu bukan istrinya. Kadang janjian sama orang. Molornya satu jam lebih. Itu saya bercandain di belakang teman-teman. Sama Irol gini. Nek bojo. Nek gincunan lah. Oralah dan mangkat. Terul. Ikuis di teleh neng ngarep. Berul. Gendaraannya. Nek gincun. Nunggu orang sampai satu jam lebih. Ya, memang hidup begitulah. Akhirnya kita belajar. Hidup itu kan kompromi ya. Hidup itu kompromi. Hidup itu bukan pemaksaan. Oke. Salah banget kalau pemaksaan. Karena kalau kita memaksakan ide-ide kita. Kita akan kecewa. Tetapi ya memang. Memang gini. Belajarlah ya. Di dalam satu kapal harus ada satu nakoda. Tidak perlu ada dua nakoda. Ini bahaya. Ini yang sering ditemukan teman-teman. Karena kapal itu nakodanya cuma satu. Matahari juga satu. Bahaya sekali pada satu kapal itu nakodanya dua. Nek nakoda ini lu. Lu HP tidak ada kapal lu. Wah. Gitu loh. Dalam satu bahteraya. Tidak boleh. Tidak boleh ada dua orang dominan di satu tempat. Itu tidak boleh. Yang satu harus ngalah. Untuk posisi tertentu. Ia memang harus melengkapi. Tidak bisa. Nek dua. Nonsewi ya. Pernikahan ya. Suami istri sama-sama dominan. Itu bahaya. Tukaran. Nek ngono yang terjadi. Wah becek. Demi kesehatan apapun itu. Itu selesai. Gitu loh. Dia bangun batara sendiri. Bangun batara sendiri. Karena. Ibaratnya gini. Kapal. Kapal itu. Nakoda ini loro. Satu. Di depan. Itu di buritan. Era. Pedot kapal era. Patrick. Sepongkok. Tidak boleh. Memang. Tidak boleh. Dan. Saya. Saya mengakui. Dalam pernikahan dan rumah tangga saya. Saya dominan. Saya dominan. Saya mengatur. Saya menentukan. Walaupun dalam beberapa hal. Pasti. Saya membutuhkan saran. Ide. Walaupun kadang ide itu tidak saya pakai. Kita. Tapi saya membutuhkan. Karena. Saya sebagai laki-laki. Ego ku diterak. Mendingan kayak lungo gitu loh. Dan saya. Terima kasih orang yang. Yang yang. Ini. Diturunkan dari bapakku banget. Seorang yang tidak sulit mengambil keputusan apapun. Dan itu. Itu ya jelas. Kadang untuk beberapa hal itu. Cenderung jatuhnya gegabah. Ya. Akhirnya gegabah. Tanpa pertimbangan matang gitu loh. Tapi saya bukati ke orang yang mudah menyesali gitu. Wes-wes gitu loh. Selesai. Gitu ya. Jadi. Malah kita ngobrolin tentang kita. Jadi. Jadi. Hati-hati. adik-adikku semua yang. Sedang jatuh cinta. Hati-hati. Bucin itu juga boleh kok. Ya kalau nggak bucin nanti nggak ada perjuangan. Pastikan. Bahwa semua baik-baik saja. Andai. Andai. Tujuanmu tidak tercapai. Oke. Yes. Karena. Apa yang misalnya pacaran? Yang yang tunangannya tidak ada. Yang yang nikahnya tidak ada. Gitu ya. Bucin boleh. Meratukan pasanganmu juga boleh. Meratukan pacarmu juga boleh banget. Karena. Laki-laki juga akan bahagia dan bangga loh ya. Pada saat bisa meratukan pasangan. misalnya orang-orang bucin ya, aku lihat-lihat mereka tadi yang saya bahas di awal, bermanggung, capek, harus marah nih, roh, nah itu, ya bangga dia, laki-laki yang sedang bucin bisa meratukan pasangannya, itu bangganya bukan main gitu loh, soalnya pesanku yang mau, ya muka-muka, menjadi jodohnya lah, ini orang, dilegak ke hati, nah itu yang penting ya, faktanya nanti teman-teman, itu yang harus kita terima, hidup itu bukan tentang saya atau beliau saja, bukan tentang kamu saja, ada banyak orang di sekitarmu, apalagi pasangan ada A sama B, apakah akan menjadi C, ya jangan, ada keluarganya si A, ada keluarganya si B, nah itu loh, ini yang harus diperhatikan juga lah ya, harus, harus, apalagi, mohon maaf gitu ya, sekarang kan dunianya medsos ya, jejak digitalnya jauh lebih banyak, kalau dulu sih, gak ada jejak digitalnya gitu, gak ada digitalnya dulu, selesai, selesai, apalagi saya dengan beliau juga jamannya SMS-an ya, gratis, seribu SMS-an ya, seratus SMS-an ya, seratus SMS-an ya, seratus SMS-an ya, seratus SMS-an ya, SMS-an ya, SMS-an, apakah dulu gak ada sleep call, ada, misalnya sama beliau telpon itu juga sampai tertidur-tidur, tapi gratis waktu itu, gitu kan, sama saja, kalau lagi bucin, bucin, cuman ya, kembali kita bisa mengontrol diri kita, kehidupan nyata kita, itulah yang harus kita jalanin nanti. Iya? Sekali lagi? Sudah setengah jam lebih ya, Rul, ya? Gak ada arti, Rul, kok gitu? Buat teman-teman aku semua, buat adik-adikku semua lah ya, terutama yang hari sedang menjalin cinta, cintai sewajarnya, tapi yura iso sih. Salah satu harga diri laki-laki tuh bisa... Mendapatkan, ya, no, ya? Mendapatkan dia yang diinginkan tuh harga diri, loh. Maka dia akan berusaha maksimal. Mentotok gue, kena gampang, beneran. Gak, Dede ngasih mulai apa rio tekan-pati. Jadi, jagalah kesehatan mentalnya, jaga kebahagiaannya, kecewa boleh, marah boleh, tapi sewajarnya ajalah ya. Ya, kejarlah cintamu, tapi jangan lupa bawa rem. Terima kasih buat teman-teman semua. Next time kita akan bahas kehidupan-kehidupan setelah pernikahan. Yang mana ini menjadi awal sebetulnya buat perempuan. Karena bahaya. Laki-laki cenderung gak masalah, ada masalah setelah pernikahan itu gak masalah. Tapi perempuan menjadi berbahaya kalau ada masalah setelah pernikahan. Ya, seperti apa? Teruanya, next kita bahas. Smatersun, dan mohon doanya mudah-mudahan. Dan ini sempat terdah, udah tiga hari ini ya. Tiga hari, empat hari ya? Tiga hari ya. Ada yang empat hari, kalau di kita tiga hari. Tiga hari ya. Sesuai ramalan PMKG sepertinya. Jadi, kalau tempatnya banjir. Semoga cepat surut. Cepat surut, terus jaga diri lah ya. Jaga diri, jangan paksakan keluar rumah. Ya, rumah itu dibangun, diciptakan untuk kenyamanan kita. Buat Bawar Sinaurif, dimanapun panjenengan semua berada. Dan menjalankan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Dikuatkan dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Sehingga nanti kita menyambut di Tulfitriah. Tetap semangat. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!